Ada seorang ibu, istri yang sangat gelisah melihat suaminya selalu mabuk. Malam-malam baru pulang, bagaimana cara saya menubatkannya? Sudah banyak kata-kata, sudah banyak yang pokoknya sampai perkelahian pun tak mempan. Maka, oh aku buatlah dulu sekali kejutan, berkirinya kan. Baru malam-malam ibu ini memakai baju setan. Tentunya pokoknya kayak setan lah. Nanti kalau dia pulang, langsung kubuat terkejut dan kumarahi biar dia bertobat. Ih, tunggu-tunggunya lah. Baru, sudah dekat suaminya itu, mau masuk ke rumah. Keluarlah dia. Tiba-tiba, wow! Kau pemabuk. Awas kau. Kami setan akan mengambil engkau. Karena kau memang pemabuk katanya. Sialnya bapak itu. Apa? Istriku aja lebih setan dari kau. Aku tidak takut katanya. Pikir aku sudah lama hidup dengan setan di rumahku. Kakakmu kurasa itu. Kakakmu kau setan kan? Sialka di rumahnya kan. Isterinya yang membuat dia melabuk rumahnya kan. Tukar taktik. Tak bisa lagi. Tiga bulan kemudian, Si ibu ini menukar taktiknya. Pergi dia ke rumah suster. Kaisisye Santu Dosep. Dengan putrinya yang sudah anak gadis. Bagaimana caranya? Datang suster Trisiana menasihati begini aja. Kalian pakai suster. Nanti kalau dia pulang malam-malam kalian menyapa. Bapak, apa kabar? Masih mabuk ya? Bapak itu kan mabuk tak kenal lagi siapa orang. Datanglah. Mereka pasanglah. Mereka rupanya sudah pakai suster mereka. Putrinya disitu dengan senyum dan memegang lilin. Ketika bapak itu masuk ke rumah. Kedua suster ini datang. Bapak, masih mabuk ya? Tiap malam mabuk ya? Kenapa begitu? Langsung bapak itu. Aduh Tuhan. Salah memang aku selama ini. Aku mau bertobat, aku mau bertobat, aku mau bertobat. Aduh para suster datang ke rumahku. Untuk ini aja. Aduh-aduh bertobatlah dia. Apa sebenarnya yang terjadi ya? Ketika memang setan, muka setan datang. Ya setan lah kan. Dia tertutup. Bapak ini tertutup. Tapi ketika kebaikan. Nah ini, anak terang datang. Memancarkan terang. Dari wajah pura-pura suster tadi. Langsung. Tahan aku. Kejahatan hilang. Karena kebaikan. Karena terang. Inilah sebenarnya yang terjadi ya. Para bapak dan ibu. Kalau kemarin kita dengarkan bagaimana Yesus di kampungnya sendiri terusir. Menasaret. Akhirnya dia pergi ke Kepernom. Dan di baik Allah pula setan ada. Di baik Allah. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Kerasukan setan aku rasa abis itu tak bercelana atau tak apalah kan berguling-guling disitu ya. Tapi ketika Yesus itu datang, setan atau kebodohan atau kebusukan atau apalah itu yang memang membuat orang jahat tidak berdaya. Karena terang datang. Putra terang. Kebenaran datang menghadap. Dan ini tidak akan tahan. Dan ketika setan itu yang melalui si orang itu berbicara kan biar lebih hebat. Saya pakai bahasa latin dulu apa yang dikatakan oleh setan ini. Sio te kuisis santus dei. Gak ngerti kalian. Aku pun yang kucari-carinya ini ya. Tapi Sio saya tahu engkau adalah yang kudus dari Tuhan. Karena memang datang yang kudus. Seperti Bapak Pemabuk tadi. Ketika setan datang sama-sama. Istriku lebih setan dari kau katanya kan. Tapi ketika datang yang kudus tak bisa lagi. Tak bisa lagi. Tak tahan. Dan akhirnya Tuhan mengatakan ya. Ini yang kedua kata-kata ini. Bapak dan ibu memang kita bisa tersenyum ya. Setan bodoh kalilah dia. Dirasuki setan ini ya. Tapi jangan kita heran. Sebenarnya kitanya yang kerasukan setan ini. Suster-suster ini kerasukan setan kan. Ketika si anak pulang ke rumah. Jangan-jangan muka kita. Muka ibu kayak setan dilihatnya. Sudah atau si suami datang ke rumah. Jangan-jangan muka ibu kayak setan. Mungkin kerasukan dia di rumah. Ometusun, 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 ometusun. Ya, 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 ya. Kalau direkam kayak kerasukan sebenarnya kan. Dan si Bapak pun yang ini terpaksa pergi. Susah kali. Akhirnya mabuklah dia kan. Karena jangan-jangan kita pikir bahwa kita putra terang padahal kita putra kegelapan. Disinilah masalahnya para Bapak dan Ibrosa sekalian. Mungkin kita ini banyak orang memang yang akhirnya dibelenggu oleh sesuatu kejahatan dalam dirinya. Dibelenggu. Dibelenggu entah apalah. Mungkin kesombongan atau dendam atau dengki atau kemalasan. Atau entah apa dibelenggu. Setan yang membelenggu. Dan kita ketika Tuhan datang. Tuhan nanti datang menyambut. Kalau memang berteriak dari dalam diri kita. Pergilah kau. Enggak. Kita sudah. Mungkin sama seperti Bapak itu. Udahlah. Kenapa rupanya? Sama-sama setan yang kita ini. Apakah sebenarnya sikap kita ketika kita menerima Kristus itu. Adakah pergolakan dalam hati kita untuk lebih kudus. Untuk membuang. Dihempaskan. Dan kita akhirnya kembali. Sehat walafiat. Seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Para pablan ibu. Yesus memulihkan. Kita kembali. Yesus memulihkan akar yang sangat di dalam diri kita. Dan. Yesus mengembalikan. Hiduplah sesuai dengan apa yang saya katakan. Dan itu tadi dikatakannya. Disitu ia mengajar pada hari sabat. Orang-orang tak mendengar pengajarannya. Sebab perkatanya penuh kuasa. Kita sekarang dua pihak ya. Kita yang terbelenggu. Tapi seharusnya kita juga pembawa terang. Mudah-mudahan terbelenggu itu kita lepas. Kita menjadi putra terang. Ketika anda nanti pergi ke komunitas. Orang melihat cahaya. Luar biasa pemain organ itu. Terpancar dari hatinya. Kasih Yesus. Terpancar. Apapun. Ketika kita menghadapi orang. Orang bukan menjadi takut. Tapi orang menjadi bertobat. Amin.